Anggap penderitaan demam berdarah dengi di Kabupaten Lampung Barat terhitung masih cukup tinggi sejak awal tahun 2020 lalu. Berdasarkan data dari rumah sakit daerah Alibudin Ubar, Lampung Barat, sejak bulan Januari hingga bulan Mei 2020, terdapat total 70 pasien DPD yang telah dirawat. Berdasarkan data statistik dari pihak rumah sakit, beberapa kecamatan menjadi penyumbang pasien DPD. Namun kecamatan Balik Bukit menjadi kecamatan dengan jumlah pasien terbanyak yang mencapai 25 pasien. Menurut pihak rumah sakit, pasien DPD yang dirawat tersebut lebih didominasi perempuan, sementara rentang usia penderita mulai 18 tahun hingga 60 tahun. Meningkatnya jumlah pasien DPD tersebut juga diduga disebabkan siklus lima tahunan di Kabupaten tersebut. Diminasi dari wilayah Balik Bukit sebanyak 25 kasus. Untuk rentang usianya sendiri, Bu, didominasi dari umur berapa keberapa? Untuk umur penderita DPD yang dirawat dari rumah sakit daerah Alibudin Umar, umurnya paling muda adalah 18 tahun dan paling tua umur 60 tahun. Dengan dominasi penderitanya kebanyakan perempuan. Hingga pertengahan Juli 2020, masih terdapat tiga pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut. Pihak rumah sakit pun menghimbau masyarakat untuk terus menjaga pola hidup sehat dan melakukan pembersihan tempat-tempat yang bisa menjadi perkembangan jentik-jentik nyamuk Aedes Ageti. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Terima kasih telah menonton!